Nah itu ya buat teman-teman mahasiswa Ataupun fresh graduate yang punya Basic ilmuwan di bidang teknik Energy boleh banget nih mau bergabung Di SEMA nanti DM aja langsung Follow sama DM di IG nya SEMA nanti timnya Pak Rudy Bakal bales ya siapa tau bisa Ikut berpartisipasi Untuk melihat Masa depan nanti terkait renewable energy Nah ini ada pertanyaan berikutnya Dari Mas Asrul Nebu sebentar kok belum muncul Mas Asrul bertanya Berapa target kapasitas megawatt nya Dalam jangka 3 tahun Kedepan Pak Ya kita 3 tahun Kedepan itu kita Sebenarnya dari tahun depan kita Mengharapkan 10 mega tiap tahun ya Mungkin dalam 3 tahun kita akan Capai 30 mega untuk Targetnya kita sendiri Itu adalah Penyelan kami adalah bertumbuh Setiap tahun 10 mega Oke jadi tiap tahun bertambah 10 mega ya Pak ya targetnya Iya betul betul ya Oke siap Nah itu teman-teman ya Semoga terjawab Nah kemudian ini ada yang bertanya Dari Mbak Manda Labah bersih Sema mencapai 17M di 2021 Apakah tahun depan Sema sudah bisa bagi-bagi dividen Pak Wah ini para pertanyaan para investor ini Ya mungkin kalau Ibu sebelumnya teman-teman ada dengar juga Saya live sebelumnya Bu Mbak kita tahun ini ada Rencana pembagian dividen Bu Saya sudah sampaikan juga waktu itu Dikata Nanti akan ditentukan Besarannya berapa di RUPS Bu Kita akan ada Rampet pengumpulan saham Di pertengahan tahun ini Dan disana kami akan tentukan Nanti berapa Dividen yang akan dibagikan Dan berapa yang akan Kita pergunakan untuk pengembangan Jadi tahun ini Mudah-mudahan ada pembagian Untuk teman-teman Pemegang saham Biasa Pak Investor kan mau ngarepinnya Pasif income juga nih Dividen Ya arti kata kita juga sangat senang ya Bu Ya arti kata kita bisa mendapatkan Keuntungan kita bisa membagi ke investor yang Memegang saham Sema Ya arti kata Investor benar-benar merasakan Manfaat dari memegang saham Sema Oke siap Nah ini terjawab sudah ya Pertanyaan teman-teman investor Maupun calon investor Sema Jadi bahkan tahun ini pun Sema sudah berencana Akan bagi-bagi dividen Tinggal tunggu aja nanti Pas bahas Di RUPS pertengahan tahun Besarannya berapa Nah Kemudian ada pertanyaan dari Mas Imam Apakah Sema Bekerjasama dengan distributor Pak Untuk menjualkan produk Kita ada beberapa Partner lah ya Bu ya Karena kita tidak bicara distributor Karena kita jual sistem ya Bu Biasa kalau distributor itu adalah produk Ya Ada kata kita biasa Sistem kita Bekerja sama dengan beberapa partner Sistem integrator SI Seperti itu Bu Oke oke Jadi kami lebih ke Jual sistem Oke Jadi tetap ada partner ya Pak ya Untuk penjualan sistem Ada Yang Sema Buat ini Ya Teman ya Sudah terjawab Pertanyaan berikutnya Sebentar ini Dari pertanyaan F. Sorna Apa ini bacanya Pokoknya ada nanya Apakah penempatan panel surya Harus di atap Pak Panel surya Jadi sebenarnya Bisa Arti kata gini Bu Kalau memang ada atap Kita akan coba Taruh di atap Kenapa Bu Kita tidak perlu Membuat fondasi lagi Relatif lebih murah Ya Kalau tidak ada Dalam Tanah masih kosong Arti kata kita bisa Membangun Membuat strukturnya Untuk memasang Tapi arti kata Kan kita harus bikin strukturnya Lagi Bu Dimana ada kos Berarti biaya investasi Akan lebih mahal Makanya Kalau memang ada Atap Rooftop Kita Lebih baik Pasang disana Jadi ada kos Yang bisa kita hemat Oh Oke Oke Siap Siap Pak Rudy Oke Nah ini ada pertanyaan Bagus juga Ini dari Mbak Fati ya Daerah mana saja Yang paling besar Produk SEMA ini Digunakan Pak Mungkin Ambil ini aja lah Berapa Tiga besar mungkin Wilayah di Indonesia Yang paling Banyak menggunakan Produk SEMA Pak Sistem-sistem Ya Produk Sistem Ya Di SEMA sendiri Kita itu Banyak di ibu kota Kalau kita bicara Adalah komersial Building ya Yang ada Di Jabotadebek Di Jakarta Kalau untuk Di daerah-daerah Kita juga Ada daerah Kalimantan Ada juga Di daerah Sulawesi Itu mungkin Daerah-daerah yang Banyak memakai Produk kami Oh Oke Kalimantan Sulawesi Itu juga banyak ya Ternyata ya Pak Selain Selain ibu kota Iya ibu kota Karena di dalam Ibu kota sendiri Kita banyak Masuk ke Komersial Building Oke Oke Betul-betul Nah ini ada pertanyaan Bagus juga nih Pak Saya juga penasaran nih Dari Mas Gali Terkait Kondisi kerjasama Dengan pemerintah Khususnya Pemda Terkait Perluasan Pasar energi terbaru Nah ini apakah Sudah ada Wacana Atau bahkan Sudah ada Realisasinya Pak Misal mengajak Pemerintah Pemda Setempat Kami dengan Pemda Kami baru Pembicaraan Bu Dengan Pemda Arti kata Ini ada Salah satu Di Ambon Kami Tahap inisiasi Membicarakannya Kerjasama dengan Pemda Itu PLTS tersebut Bu Jadi Kalau Kami juga lagi Coba untuk Bicara dengan Pihak Pemda Punya pasar-pasar Semua Bu Untuk pemasangan PLTS Itu juga Lagi tahap Pembicaraan Kita Dengan Pemda Pender Oke Jadi Tetap Masih On Proses Ya Pak Untuk Peningkatan Karena Kalau Dengan Pemda Kan Cukup Lama Arti kata Lebih Cepat Bila kita Bicara Dengan Biar Swasta Banyak Regulasi Makan Waktu Cukup Lama Benar Birokasinya Mungkin Lebih Lama Ya Pak Oke Nah ini Ada pertanyaan Bagus juga Terkait IBT Geothermal Menghasilkan Limbah Yang Kayak Pembuatan Baterai Litium Apakah Ada kerjasama Dalam Mengolah Limbah Nah ini Mungkin Dari sisi Limbah Ini Pak Di SEMA Ini ada Atau Tidak Mungkin Itu bukan Geothermal Ya Bu Ya Dikata Ini IBT Di PLTS Yang Baterai Ibu Kalau bicara Baterai Ketika Kami Mempabrikasi Baterai Tidak Ada Limbah Yang Ada Limbah Adalah Nanti Ketika Baterai Ini Sudah Dipakai Sudah Puluhan Tahun Nah Di Dalamnya Kan Ada Kandungan Kemikal Dan Lain Lain Nah SEMA Sendiri Sudah Berinisiasi Bu Melakukan Kerjasama Dengan Pihak Limbah B3 Kalau Ibu Bicara Yang Bisa Nampung Limbah Itu Di Indonesia Hanya Ada Dua Bu Satu Di Tangerang Satu Lagi Di Surabaya Kebetulan Kami Tugogor Dekat Tangerang Dan Kami Sudah Bikin Kerjasama Dengan Perusahaan Penampung Limbah B3 Baterai Dan Transportasi Limbah Baterai Nah Itu Sudah Ada Dikata Suatu Saat Ketika Kami Mengganti Baterai Kami Sudah Tahu Kemana Kami Harus Setakan Dan Mereka Bisa Memprosesnya Oke Oke Siap Siap Pak Jadi Kalau Dari SEMA Sendiri Sebenarnya Tidak Ada Limbah Ya Pak Karena Ini Kan Memang Sistem Ya Oke Dan Baru Kan Baterai Baru Belum Ada Limbah Setelah Terpakai Baru Betul Oke Nah Sebentar Ini Dua Pertanyaan Terakhir Sebentar Saya Pilihkan Sabar Ya Teman-teman Ya Ini Banyak Banget Tapi Gak Bisa Bacakan Sebuah Oke Nah Ada Pertanyaan Dari Mas Suradi Apakah Apakah Memungkinkan Mengadakan Kerjasama Dengan Pihak Swasta Untuk Pembentukan SPKLU Pak Kalau Pihak Swasta Memungkinkan Saja Bu Arti kata Swasta Itu Kita akan Kerjasama Dengan Mall Biasakan Disana Ibu Ketika Orang Parkir Mobil Sekalian Isi Mungkin Aja Dengan Yang Punya Lahan Tapi Pada Ujung Ujungnya Juga Kan Kita Harus Kerjasama Dengan PLN Yang Punya Listrik Bu PLN Yang Punya Listrik Itulah Yang Kita Kerjasama Dengan Pihak PLN Arti Kata Kami Menyediakan Tempat Menyediakan Alat PLN Menyediakan Listriknya Tapi Kalau Bicara Ijin Kita Juga Perlu Ijin Kepiak Swasta Bu Misalnya Kita Mau Pasang Di Mall Kita Mau Pasang Di Apartemen Kita Mau Pasang Di Pomp Bensin Ya Dan Kita SPKL Ini Sebenarnya Jenisnya Banyak Ada Fast Charging Ada Medium Ada Slow Fast Charging Itu Yang Hanya Setengah Jam Bisa Dan Itu Perlu Listrik Yang Sangat Besar Jadi Ada Bermacam Macam Iya Fast Charging Sekarang Ada Cuman Kalau Ini Kapasitasnya Biasa Fast Charging Jauh Lebih Besar Oke Siap Siap Nah Pak Rudi Ini Ada Satu Pertanyaan Terakhir Bagus Juga Dari Mas Andrian Maulana Range Harganya Kisaran Berapa Pak Mungkin Yang Ditanyakan Harga Sistemnya Dan Apakah Masyarakat Selain Komersial Building Sudah Bisa Membeli Sistem Yang Dijual Oleh SEMA Ini Pak Maksudnya Kami-kami Masyarakat Retail Begitu Ya Sebenarnya Kalau Bicara PLTS Sendiri Range Di Antara Ya Mungkin Rumah-rumah 50 juta Sampai 100 juta Itu range Untuk Di Perumahan Ya Tergantung Dari Kapasitasnya Berapa Watt Yang Dihinginkan Ya Ini Dengan Sistem On Grade Yang Lebih Mahal Off Grade Itu Adalah Yang Pakai Batere Bu Sebenarnya Batere Itu Jauh Lebih Mahal Untuk Penyimpanannya Daripada Solar panel PV-nya Sendiri Inverternya Baterai Itu Relatif Lebih Mahal Bu Kalau Kita Bicara Mungkin Alat Itunya 50 juta Baterainya Bisa Sampai 100-200 juta Wow Lumayan Untuk Menampungnya Lebih Mahal Daripada Ininya Oke Tapi Untuk Kisaran Harga Ya Di Kisaran Itu Ya Pak Misal Ada Masyarakat Khususnya Di Perumahan Yang Pengen Coba Beralih Itu Sudah Dikasih Bocoran Kisaran Segitu Nah Pak Rudi Ini Tidak Berasa Sudah Sejam Obrolan Kita Sambil Seru-seruan Menjawab Pertanyaan Banyak Banyak Dari Teman-teman Ngerti Saham Tapi Tidak Bisa Kita Tanyakan Semua Karena Banyak Banyak Mungkin Nanti Bisa Di DM Ke IG Sema Dibantu Jawab Nanti Sama Timnya Pak Rudi Pak Rudi Di Akhir Sesi Ini Mungkin Boleh Memberikan Satu Dua Singkatnya Terkait Closing Statement Untuk Teman-teman Ngerti Saham Ya Mungkin Pertama-tama Saya ingin Sampaikan Teman-teman Arti Kata Sema Ini Kami Adalah Perusahaan Panel Berlisen Yang Pertama Di Indonesia Arti Kata Kami Selalu Ingin Ini Labu Yang Terdepan Arti Kata Terawal Dalam Itu Ya Arti Kata Kami Ingin Menjadi Yang Terbaik Yang Kedua Bahwa Sema Bergerak Di Bidang EBT Dimana EBT Ini Sangat Prospek Untuk Sekarang Dan Kedepannya Ya Bidang Yang Sangat Sangat Dibutuhkan Nah Dengan Itu Pertumbuhan Sema Akan Jauh Lebih Bagus Untuk Kedepannya Dan Prospeknya Jauh Lebih Cerah Ya Arti Kata Kusahaan Ini Bisa Jauh Lebih Berkembang Ya Mudah-mudahan Teman-teman Yang Sudah Megang Sahamnya Mungkin Kita Bisa Bicara Jangka Panjang Yang Belum Ya Yang Ingin Memikan Waktu yang Sangat Bagus Dan Kita Lihat Long term Saat ini Dan Jangka Panjang Ya Mungkin Itu Yang Bisa Disampaikan Bu Siap Siap Semoga Visinya Sejalan Dengan Pemerintah Bisa Berjalan Lancar Ya Pak Sampai Benar-benar Nanti Jangka Panjangnya Di 2060 Harapannya Mungkin Semua Investor SEMA Bisa Mengikuti Dan Merasakan Perkembangan Bisnis SEMA Com Ini Apalagi Nanti Kita Dengar-dengar Lagi Terkait Elon Musk Semoga SEMA Bisa Kecipratan Banyak Amin 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 Nah Pak Rudi Saya izin Untuk Mengumumkan Sebentar Lima Penanya Terbaik Ini Dari Sekian Banyak Pertanyaan Yang Tadi Sudah Saya Bacakan Nah Teman-teman Dengarkan Baik-baik Minca Akan Bacakan Lumayan Bisa Dapat Gopay Nanti Mau Dibelikan Saham SEMA Juga Boleh Gopay Yang Pertama Ada Mas Galih Fauzi Minca Ulangi Mas Galih Fauzi Kemudian Yang Kedua Ada Mas Agus Probos 21 Mas Agus Probos 21 Yang Ketiga Ada Mbak Manda Dedew Mbak Manda Dedew Yang Keempat Ada Mas Andrian Maulana Mas Andrian Maulana Dan Yang Terakhir Pemenang Terakhir Adalah Mas Dava Putra Alvaro Dava Putra Alvaro Nah itulah Lima Pemenang Penanya Terbaik Malam Hari Ini Nanti DM Keminca Selebihnya Untuk Klaim Dan Untuk Pak Rudi Terima kasih Banyak Atas Waktunya Malam Hari Ini Sudah Berkenan Memberikan Insight Dan Penjelasan Terkait Kinerja SEMA Kepada Teman-teman Ngerti Saham Baik Yang Sudah Jadi Investor SEMA Maupun Mungkin Akan Jadi Calon Investor SEMA Ditunggu RUPS Pertengahan Tahun Ini Ya Pak Ya Buat Teman-teman Mungkin Sekarang Ketemu Virtual Di IG Live Nanti RUPS Bisa Sapa Langsung Pak Rudi Offline Semoga RUPS Udah Bisa Offline Terima kasih Pak Rudi Salam Sehat Sampai Terima kasih Teman-teman Sama Juga